Oke sahabat Jonas Rek Berjumpa lagi di channel saya Jadi di siang hari ini saya baru kunjung lagi Tempat pedagang Salah satu pedagang yang satu-satunya Pedagang kaset CD Topi ringan Dan ini suasana di siang hari Ini tadi pagi sempat hujan ya Sempat hujan dan ini mendung lagi Halo pak Assalamualaikum Selamat pagi Selamat siang Apa kabarnya pak gimana Amin Gimana pak kasetnya sudah ada yang berkurang Amin Ada ya Oke jadi ini salah satu Pedagang Kaset ini Aku sempat Cari di searching Di google ya pak Untuk si Indonesia Bisa ini cuma bapak yang jualan pak Iya Untuk satu Dari Sabang sampai Merauke ya Mungkin hanya pak tamrin Yang berjualan kaset Aku cari-cari kan Oh kok Ada yang dulu cuma tahun lalu Dua tahun yang lalu Iya Sekaligus searching Ternyata pak tamrin Luar biasa Bertahan Pertahan Pedagang kaset Membeli dengan sampah Jualan Saya bilang berin lah sampah Mungkin saya bawa Kenikmatan hidup saya Iya pak Betul sekali betul 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 Selagi tidak merugikan orang Lagian kita mencari Makanan masing-masing pak ya Mencari rejeki Banyak sedikit ya Banyak Syukur sedikit Syukur terus lah Betul Menurut memberikan banyak syukur Sedikit juga syukurin Jangan sampai disyukur Dan pemberian Tuhan Iya betul pak Kita hidup pun syukur Sehat Tidak ada kekurangan apapun juga Iya Jadi sedikit Sedikit apapun Tetap kita syukuri Iya lah Sedikit apapun Ya begitu juga dengan saya Sedikit apapun Tetap kita syukuri Ya kita kembali lagi Pembahasan kaset Jadi buat sahabat pak tamren Luar biasa yang sudah Spot Beliau Selama ini Yang spot kasetnya Dan Kata pak tamren Sudah ada Peminat Peminat-peminat kaset juga Masih ada Yang Beli 1-2 orang Tetap pak tamren syukuri Dan Seperti inilah Kaset-kaset yang Didagang oleh Pak tamren Yang dijual Iya pak Nah jadi Buat teman-teman Yang merindukan Kaset-kaset Kesukaannya Mungkin bisa berkunjung Dan melihat-lihat Atau bahkan Mau beli juga Silahkan Pak tamren Selalu terbuka Untuk Yang masih Meminat Yang menginginkan Kaset-kaset Kesukaannya Mungkin Sewaktu masih di Eh Sewaktu masa kecil ya Waktu masa kecil Nah ini Kasetnya banyak sekali ya Bahkan dari Kaset-kaset Pelem Action Kaset Pelem Horror Ini sepertinya Mau hujan lagi nih pak Itu Mendung disana Oke jadi di video sebelumnya Itu Suasana di sore hari ya Ini suasana di siang hari Kalau teman-teman penasaran Di suasana di sore hari Itu bisa menonton Di Video sebelumnya Itu kalau pada sore hari itu Para pedagang sudah Simpun-simpun Siap-siap Ya pak ya Mulai dari jam 4 pak ya Sampai malam jam 11 Sampai malam jam 11 Akan Berdagang disini Di Yaitu Di salah satu tempat Di kota Tanyu Selor Pasar Puji Sera Di Provinsi Kalimantan Utara Oke jadi ini Seperti inilah Kaset-kaset yang Dipajang ya Kalau Biasanya Sebutan kalau Untuk di kota Tanyu Selor Dipajang Ditaruh di atas Bahkan ada yang Dikat dengan karet Biar gak berhamburan Jadi disusun dengan karet Seperti ini Jadi film Korea Film Korea Ya pak ya Disusun seperti ini Film Korea Film Korea Ada semua Satu Seperti ini Yang sudah diikat Dengan karet Jadi orang gak susah Cari ini Ini film apa ini Ini semua Tinggal lihat judulnya Jadi Iya Jadi gak susah lagi Tinggal lihat judulnya Lagi ya pak ya Gitu Nah seperti ini Ini film action pak ya Film action Jadi diikat dengan karet Seperti ini Jadi dalamnya itu action Semua Cuman Di dalamnya Ini beda-beda lagi ya pak ya Cuman Ya judulnya Ya judulnya Beda-beda Seperti ini Kalau itu collection Program action Collection ya Collection pak ya Iya collection Kalau banyak ini collection Kalau satu aja Berarti Oh berarti Judul aja Kalau sudah diikat Dengan karet ini Berarti namanya collection pak ya Ini kan Banyak ini kan Berapa film Sampai Kalau satu film Collection ya Collection ya Yang maksimal yang biasa aja Normal aja Oh normal aja ya Kalau yang ini kan Collection Oh campuran ya Gabungan Kalau ini Sendiri itu satu Sendiri ya Satu judul Solo ya Satu film juga Satu judul Satu film Satu judul Kalau ini Satu piringan Kaset Dia ada delapan Itu yang disebut tadi Collection tadi pak ya Campuran Nah jadi Buat teman-teman yang luar biasa Yang masih meminat Kaset-kaset Itu yang berkomentar Juga terima kasih banyak Dengan sahabat Pak Tamrin Yang selalu support Dagangan beliau Mungkin kalau untuk Di era digital sekarang Ini khususnya Ditanyu selor Hanya beliau saja Yang berjualan Atau berdagang kaset Ya Apalagi itu Yang tadi saya bilang Kalau di Untuk desa Indonesia Itu Hanya pak Tamrin Mungkin satu dua orang Cuman yang saya tahu Hanya beliau saja Yang berdagang Kaset CD VCD DVD Di era digital Sekarang Di tahun 2024 Mungkin Di video sebelumnya juga Sempat saya Bertanya Beliau ternyata Itu sudah 43 tahun Berdagang Kaset Dari tahun 1981 Wah itu sudah lama Itu mungkin Saya masih SD Masih SD Masih TK Masih kecil Masih kecil Belum tahu Tapi sempat juga Dulu itu Saya ada di rumah Juga mempunyai Salah satu Untuk pemutaran Yaitu Apa namanya DVD ya DVD Dulu CD Sekarang DVD Oh dulu CD pak ya Dulu CD Sekarang DVD Dulu yang pertama Masih film Ano itu Dia Ano Ijen pak Saya buka Nah Dulunya itu CD Teman-teman Karena CD dulu Sekarang DVD Oh iya Dulu CD itu kan cuma Satu filmnya Diputarnya Kalau DVD ini kan Kesemuan Keseluruhan Apapun Lagupun Begitu Dia pilih Semua Diambilnya Semua Tidak Tidak Memilih Yang penting Ada gambar Ada suaranya Dia hantam Terus Nah jadi Dari dulunya itu VCD Ada juga di rumah Pak dulu Sempat Jadi Semasa kecil Itu saya Putarnya Pakai ini VCD Karena dengan Pergantian Elektronik Pak ya Elektronik Akhirnya Berubah menjadi DVD Nah ini dia DVD Kalau dibawanya ini Ampli Ampli Dengar suara DVD Dulu video Dulu video Karena setelah Pulau itu video Iya Nanti VCD Sekarang Karena dia piringan Dulu kan Ano Pita Video dulu Pita Iya Tapi Namun Kalau untuk Di era digital Sekarang Itu Mungkin Kalau Tempat Putarnya Putar CD Itu mungkin Bisa di komputer Pak Mungkin Bisa Bisa ya Di komputer Di CPU Laptop Bukannya lebih bagus Bukannya lebih bagus Di laptop Atau Bukannya lebih bagus Lebih jelas Lebih terang Iya Jadi sekarang Jadi sekarang DVD Jadi sekarang DVD Mungkin hanya Orang-orang Sebagian Di desa Seperti itu ya Yang jauh dari kota Yang di desa Masih Masih memakai DVD Seperti tadi Yang saya perlihatkan Masih ada PCD-nya Dia masih beli Kasih Film Apalagi saat ini Untuk TV TV-TV Suasa Kayaknya Sudah 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 Dikasih Masuk Di TV Daging Sekarang Kalau ada Alatnya Bisa beli Baru bisa Dapat TV Tapi Sudah Ada Alatnya Tidak di sana DVD, hanya saat ini yang punya PCD atau DVD, dia untuk muter film, dia muter sendiri, sudah enak juga tidak ada iklan, ya hasilnya memuaskan lah, tapi kita mau itu sampai selesai lah, dia tidak ada satu kautnya, istilahnya ada ini, ya hasilnya kita asik-asik nonton, kadang-kadang kan kalau di TV kan masuk iklan, setegang-petang kita nonton, ada iklan lagi masuk, jadi yang memang ini DVD yang PCD sekarang saat ini, yang saya jual ini, memang itu istilahnya kalau kita putar satu film, ya satu jam, ya satu jam lah kalau maunya dua jam, ya dua jam, tidak ada tambahan kayak ini ke iklan, sampai puas juga kita nonton nah jadi, untuk tadi kita, Pak Tamren menjelaskan, itu karena hujan ya, ini sudah hujan, gerimis mungkin teman-teman pakai headset biar jelas suaranya, mungkin lagi gerimis oke, jadi untuk tempat pemutaran juga bisa di laptop, bisa PCD, kalau punya teman-teman masih mempunyai PCD PCD bisa, DVD-PD bisa, di laptop lebih bagus, lebih jelas, lebih terang nah, jadi Pak Tamren bilang tadi, di laptop mungkin bahkan lebih bagus, namun kalau untuk ya, mana tahu mau nostalgi ya, untuk mencari kaset-kaset semasa sekolahnya, semasa kecilnya, mungkin bisa, mana tahu berminat, bisa berkunjung di tempat Pak Tamren ya, pedagang kaset nah, ini banyak sekali, dari film Superman, kartun-kartun, film komedi, komedian, seperti Benyamin, Warkop DKI, ada Open Event juga ada, apa yang diinginkan oleh pemirsa-pemirsa, yang diinginkannya apa, musimnya, film-film apa, film action-action, atau film Indonesia, film Amerika, maupun film apa saja, ada sudah ada sudah maupun PS, juga ada nah, bahkan PS juga ada nah, ini PS juga ada yang disenang orang bola, atau BTA, itu iya waduh, ini hujannya makin anu, Pak hujannya makin deras tambah deras ya, hujannya iya, tambah deras tapi, hujan panas, tetap kita syukuri, Pak, ya iya, iya hujan panas, tetap kita syukuri biar rakyat yang tidak menyukuri, bagaimana memang adanya ini iya kalau memberikan kita minta semuanya rahmat, selama kekuasa iya yang memberikan kita hujan, panas kalau kalau ada hujan, dia minta hujan, ya iya 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 ada hujan, ada panas kalau hujan, air kita bisa manfaatkan, Pak, ya nah, kalau itu di sini, kayaknya di Tujuselor buat tembolongan, kalau air hujan ini kayaknya tidak terlalu, ya iya, karena ada sungai iya untuk kalau itu Tarakan dan sekitarnya, mungkin masih membutuhkan air hujan masih membutuhkan air kalau sampai tidak hujan, sampai sebulan, atau bahwa nggak usah sebulan seminggu aja, nggak hujan, akhirnya kayaknya susah sih, orang-orang iya, Pak mungkin di kota-kota yang mudah jauh dengan sungai iya iya tapi kalau kita nyufelor tidak kalau untuk hujan ini kita tidak terlalu memakai air hujan air sungai kan ada di tangan iya, air sungai banyak sungai-sungai di Kalimantan iya iya, nah iya iya iya, iya 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 tertampung di atasnya jadi ini sebagian di atasnya seng ini dilapis dengan terpal Terima kasih. Sudah berhenti.